Oke guys, hari ini gue punya satu rekomendasi kamera mirrorless lagi dari Sony. Kali ini dari Sony, ini adalah Sony NEXT F3. Ini sebenarnya kamera lama ya, rilis pertamanya itu sekitar tahun 2012 atau 2014, sorry gue lupa ya. Tapi gue waktu itu beli bener-bener pas dari awal rilisnya, jadi udah sekitar 10 atau 12 tahunan. Dan ini gue masih pake sekarang sebagai ya untuk foto sehari-hari atau untuk video jarang sih ya. Tapi untuk foto, untuk foto, ini masih oke banget gitu. Dan gue bisa merekomendasikan masih di tahun 2024 ini menurut gue masih bisa kepake gitu. Untuk pilihan kalian untuk misalkan kalian lagi cari kamera mirrorless yang bener-bener budgetnya terbatas banget. Karena ini untuk harga, udah gak ada harga barunya ya, jadi semuanya udah harga second. Dan harga secondnya tuh di bawah 3 juta sih. Bahkan ada yang mungkin di bawah 2 juta kalau kalian beruntung gitu ya. Cuman untuk pasarnya sekitar 2,5-3 jutaan lah. Dan menurut gue untuk sebuah kamera mirrorless dari Sony, ini cukup powerful dengan harganya yang sangat-sangat terjangkau. Oke, jadi untuk kamera Sony Next F3 ini, dia adalah kamera mirrorless dengan 16,1 megapiksel. Dengan night circuit 18-55mm yang menurut gue ini udah cukup banget sih. Untuk kalian pake fotografi ringan, kalau kalian misalkan mau belajar untuk fotografi atau videografi. Yang simple-simple, yang untuk kalian foto serai hari yang gak ekspert banget, yang gak profesional menurut gue. Ini sangat-sangat kepake banget sih. Menurut gue cukup handy ya, pemakaiannya juga gampang. Dan tombol-tombolnya yang paling gue suka ini gak banyak sih. Jadi kalian untuk belajarnya juga cukup cepat. Dan ini warnanya, gue pilih yang warna pink. Ada ini ada beberapa warna juga, dan yang pink ini menurut gue cukup eksklusif. Jadi gue kali ini pilih yang warna pink supaya lebih ngejreng aja gitu warnanya ya. Kenapa gue masih merekomendasikan Sony Next F3 ini di tahun 2024? Menurut gue fitur-fitur dari Next F3 ini masih banyak banget yang kepake di sekarang ini gitu. Dan di tahun ini, maksudnya di tahun Next F3 ini rilis, itu banyak banget upgrade yang dimiliki oleh Next F3 ini. Jadi di tahun itu, kamera ini tuh bener-bener heboh banget lah karena punya banyak upgrade gitu ya. Jadi menurut gue ini salah satu kamera yang revolusioner sih. Dia kameranya bener-bener mengusung banyak fitur-fitur yang sampai sekarang dimilikinya gitu. Contohnya untuk LCD-nya ini. LCD-nya ini juga bisa di-tilt ya. Jadi kalau kalian mau pake untuk nge-vlog, ini juga bisa. Dan beberapa fitur-fitur lainnya yang menurut gue ini udah cukup modern banget. Dan masih relatable di tahun 2024 ini. Oke, langsung aja kita masuk ke dalaman kameranya. Oke, ini jadi kameranya bentuknya kayak gini. Cukup enteng ya. Nggak sampai 500 gram total beratnya. Di bagian bawah sini dia ada baterai. Kalian bisa lihat di sini. Slot baterai ini menggunakan tipe NP-FW50 ya. Jadi 1080 mAh yang menurut gue udah cukup lah. Udah cukup. Nah, di sini ada slot SD card-nya. Di sini kalian bisa cabut dan pasang di sini. Ini ada mounting untuk mereka dan lain-lain. Dan ya, di atas sini ada flash. Kalau bisa pencet, buka langsung. Dan untuk penyelakannya kalian tinggal geser untuk yang bagian off-nya ini ke on. Oke, langsung saja. Ini langsung bisa dipakai. Kalian bisa langsung keker dan shot. Ya, kira-kira begini langsung. Jadi hasilnya cukup oke. Dan yang paling gue suka ini tombolnya nggak banyak ya. Jadi kalian bisa nggak begitu pusingin lah untuk buat pemula. Di sini ada tombol-tombolnya. Ini untuk mengatur speed-nya. Di sini untuk mengatur ISO-nya juga. Ini untuk right hand-nya ini, tombol kanannya kalian bisa setting. Kalian bisa naikkan ISO-nya dan lain-lain. Contohnya kayak gini. Kita turunkan speed-nya untuk dapat kecerahan. Dan coba kita fokuskan dan shot. Nice. Dan bisa lihat hasilnya di sini. Cukup oke, cukup berjernih. Dan ya, di sini untuk settingannya cukup banyak. Di sini dan yang paling gue suka dari Next F3 ini, untuk settingannya dia setiap ininya ada... Kalau kalian diemin, dia ada kasih tau tuh. Nah, jadi misalnya kalian bingung ya. Misalkan, contohnya, kalian pengen brightness color. Nah, kalian bingung ISO itu apa sih? Nah, dikasih penjelasannya di sini. White balance itu apa sih? Dikasih penjelasannya di sini. Jadi untuk pemula ini bagus banget. Dia bisa ngasih tau detail-detailnya. Jadi kadang-kadang kita kan bingung ini flash com apa nih ya? Jadi kasih tau adjust the intensity dan lain-lain gitu ya. Jadi cukup enak untuk pakenya. Untuk mirrorless ini, Next F3. Di sini untuk settingannya juga cukup lengkap. Dan ya, untuk pemakaian sehari-hari dan untuk video juga masih oke sih. Kalau untuk mau video, kita langsung ke pencet yang ini. Sorry. Nah, ini untuk rekaman video. Kita coba ya. Gue paling suka ya untuk layarnya mirrorless yang layarnya bisa kalian atur begini. Ini jadi cukup memudahkan juga. Nggak cuma buat video sih sebenernya. Jadi kalau misalkan kalian mau motret, seperti ini kondisinya. Ini kalian bisa juga bisa. Contohnya kalian bisa mau potret langit-langit. Kan kalian susah kan? Kalian nggak bisa harus lihat layarnya seperti ini. Kalian bisa potret langit-langit. Seperti itu. Jadi untuk layar flexible ini gue cukup suka. Memang agak diskan sih. Jadi kalian harus hati-hati untuk menutupnya dan pakenya juga. Oke, dan kali ini gue mau nunjukin hasil foto dan video dari Next F3 ini. Ini dia. Oke, jadi itu dia hasil foto dan video dari Sony Next F3. Yang menurut gue untuk sebuah kamera di tahun 2024 under 3 juta. Yang menurut gue masih cukup oke banget sih. Ini udah melebihi ekspektasi gitu menurut gue. Cuman karena ini memang barang nggak keluar lagi. Udah diskon dingyuk. Jadi kalian terpaksa kalian beli yang second-nya. Kalau kalian memang bener-bener pengen beli yang second-nya. Gue sarannya harus hati-hati sih untuk memilih second-nya ya. Takut banyak minus-nya. Jadi gue sarannya untuk mungkin COD atau bagaimana ya. Kepakai banget sih. Untuk sehari-hari misalkan kalian untuk fotografi ringan. Ada beberapa acara. Misalkan kalian ada acara ulang tahun. Acara temen kalian gitu ya. Bahkan gue pakai untuk beberapa kali sports ya. Untuk badminton atau apa. Masih bisa lah. Kepakai sedikit-sedikit gitu ya. Meskipun memang nggak sempurna banget. Memang masih kurang banget untuk sebagai foto yang ekstrim ya. Misalkan yang untuk menjadar momen. Contohnya seperti wedding dan lain-lainnya. Nah, tapi kalau kalian misalkan memang nggak puas ya dengan lensa kit-nya ini. Kalian juga bisa mengganti dengan lensa-lensa di luar sana gitu. Karena Sony ini juga sudah, ini lensanya ini bisa replaceable. Jadi kalian cari untuk yang e-mount ya. Tulisannya. Karena ini juga e-mount. Ada beberapa merek lensa yang gue tau. Seperti Yongno, TT Artisan, Maker juga ya. Itu beberapa lensa yang menurut gue cukup affordable ya di tahun ini. Apalagi yang manualnya. Jadi kalian bisa beli. Ya, jadi untuk meng-upgrade lensanya ini lah. Lensa kit-nya ini. Jadi kalau kalian kurang puas. Kalian butuh F yang lebih kecil gitu. Ya, kalian bisa untuk mengganti lensa kit-nya ini. Tapi menurut gue untuk lensa kit-nya ini udah lumayan oke sih. Jadi, gue masih mikir-mikir untuk ganti lensa-nya ini. Selagi masih bisa kepake. Menurut gue ya cukup lah gitu. Kecuali memang di kondisi low light. Dia memang agak sedikit lemah. Jadi, ya kalian harus maklumin lah. Untuk si Sony Next F3 ini. Selebihnya, gue masih bisa rekomendasikan produk ini di tahun 2024. Sebagai kamera mirrorless yang mungkin kalian bisa bawa untuk traveling dan lain-lain. Ini cukup handy sih. Karena beratnya juga nggak mencapai 500 gram. Bentuknya juga cukup mini dibandingkan DSLR-nya. Jadi kalau kalian masukin tas atau apa ini masih sangat handy banget gitu ya. Kalian pakai seperti ini. Kalian pakai untuk foto-foto dan videografi ini masih cukup oke banget. Oke guys, segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan seputar produk ini, kalian bisa tinggalin komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bersiung banget di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!